Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah teman-teman pada video kali ini saya akan menayangkan video singkat tentang sebelum dan sesudah pengerjaan ya teman-teman jadi disini adalah tabung jet pump yang sudah keropos seperti yang ada di video ini teman-teman bisa lihat seperti apa kerusakannya yaitu mengalami keropos bahkan sampai ada yang lubang ya teman-teman jadi disini adalah tabung jet pump yang mengalami kebocoran dikarenakan keropos dan ini adalah mesinnya Maret Sanyo ya teman-teman baik teman-teman langsung saja mari kita lihat bersama-sama bagaimanakah hasilnya apakah bisa dilas atau tidak jadi video ini untuk inspirasi teman-teman semua yang memiliki masalah yang sama baik teman-teman inilah hasil lasanya ini setelah melalui proses pengerjaan jadi tadi pada bagian yang keropos yang lubang sudah saya tutup menggunakan plat ya teman-teman jadi ini saya tampil memakai plat dan untuk keropos-keropos pada bagian samping juga sudah saya tutup pakai plat mana yang sekiranya rapuh sudah dilas ya teman-teman pada bagian samping lubang juga sudah dilas dan beginilah hasil akhir dari proses pengerjaan ya teman-teman ini sebelum dan sesudah pengerjaan sebagai inspirasi buat teman-teman semua yang memiliki masalah yang sama jadi intinya untuk tabung jet pump yang keropos bisa dilas ya teman-teman tergantung tingkat kerusakannya baik ini sudah saya rakit kembali pada bagian mesin sudah saya pasang terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga apa yang saya tayangkan pada video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax